Ya kayak mohon maaf kayak menyutubuhi gitu emang Waktu pas pada ini tuh pas posisi lagi hamil Sementara suami saya sendiri mohon maaf gak bisa gitu Kayak apa ke suami saya sendiri aja tuh Sampai dari awal hamil sampai puncaknya disitu Belum sama sekali gitu melakukan seperti itu Kok kayak gini gitu Suami saya tuh sholat dan ngaji gitu Ngaji Quran Nah disitu berhenti berhenti kayak gitu Pokoknya kalau gak berhenti saya usir kamu dari sini Berhenti ngajinya sampe tutup kuping Saya tuh sampe bener-bener ini saya bener-bener sakit Kamu gak ngerasain jadi saya gitu Kalau kamu gak berhenti saya cerain kamu sampe saya ngomong kayak gitu Uang Sama sosok itu malemnya tuh Kamu jangan ganggu saya Jangan usik saya gitu Ya saya bakalan ngusik kamu Kalau kamu ngeganggu cucu saya Masalah ini nyawa Kamu mau ngambil nyawa cucu saya gitu Kata kakek sayanya tuh Saya suka sama cucu kamu kayak gitu Saya mau cucu kamu jadi pendamping saya gitu Kata dia Diganggu sosok genderwo penunggu rumah kontrakan Yang jatuh cinta pada gadis penghuni rumah Hingga distubuhi demi dapat memiliki si gadis Sungguh gangguan yang membuat hidup jadi kacau Kedamaian dalam keluarga terusik Suasana rumah berubah jadi panas Pertengkaran sering terjadi tanpa sebab yang jelas Apa penyebab semua ini Kisah nyata ini Dialamnya oleh Mbak Dwi Apa kabar Mbak Dwi Alhamdulillah baik Mang Sehat-sehat ya Alhamdulillah Oke terima kasih sudah mau berkisah di malam mencekam Bagi-bagi info tentang dunia mistis nih ya Dunia gaib Baik Malam hari ini Sobat MM Semoga semua dalam keadaan sehat Walafiat Bersama Mang Aiden Tim Untuk mendengarkan kisah dari Mbak Dwi Ini kisahnya tahun 2017 ya Mbak Dwi Betul Jadi waktu itu kontrak rumah Jadi rumahnya kenapa itu angker? Ya Jadi awalnya sih ga tau kalo rumah itu angker Karena rumahnya juga bagus Jadi kita sekeluarga tuh memutuskan pindah ke rumah itu Dari rumah yang lama Saya tuh dikasih kamar sama Bapak Kamarnya tuh luas lah ukuran Ternyata kamar itu serem gitu ya Ternyata kamar itu tuh serem Oke Tahan dulu kisahnya Aktifitas apa Mbak Dwi? Sekarang ibu rumah tangga Ibu rumah tangga Gak bisnis apa? Paling online shop aja sih ya Mbak Online shop ya Oke baik Nah Sebelum berkisah Mbak Dwi harus mendapatkan t-shirt dulu dari malam mencekam nih ya Nah ini oleh-oleh Ini edisi paling baru Wow keren banget Nanti dipakai Terima kasih mbak mencekam Iya Ini lengan panjang Alhamdulillah Cocok lah buat cewek ya Keren ini mah Buat sehari-hari Buat jalan ngekongkong Oke Alhamdulillah Oke dititipin dulu Nanti pulangnya diambil Beserta hadiah lainnya Alhamdulillah Nah sobat M.M Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mbak Dwi Yang terjadi tahun 2017 sampai 2019 ya kurang lebih ya Amin Dimana Mbak Dwi ini selalu mengalami sakit dan gangguan-gangguan yang di luar nalar Bagaimana kisahnya kita dengarkan bersama Silahkan Mbak Dwi Berawal dari tahun 2017 Di saat saya dulu masih gadis ya Jadi saya satu keluarga tuh Pindah ke salah satu kontrakan Yang Sekeluarga pikir Kontrakan itu ya biasa-biasa aja Karena rumahnya juga bagus Tapi tiba-tiba Beberapa hari kemudian Banyaklah gangguan-gangguan itu Sebelumnya Saya dulu Waktu gadis Bekerja di salah satu Perusahaan Frozen Food Selama 5 tahun Di kota mana? Di kota Cirebon Di kota Cirebon ya Oke Setelah itu Dulu waktu saya gadis Yang saya rasakan di rumah itu tuh Semenjak nempatin rumah itu Setelah saya pulang kerja Atau Apa Ya pulang aktivitas dari luar gitu Kalau udah di kamar ya di kamar aja gitu Gak suka keluar rumah Serasa kayak Badan tuh kayak ada yang Nahan gitu untuk keluar kamar itu Setelah saya nempatin rumah itu Kerja tuh rasanya kayak males gitu Banyak banget lah bolosnya Setelah ada di rumah itu Rasanya tuh pengennya tidur aja gitu Di rumah itu Itu sebelum terasa kejadian apa-apa gitu Nah Selang setelah berapa hari Gangguan tuh mulai muncul Dari kamar mandi Kayak bau hangir darah Terus tiba-tiba Setiap tengah malam tuh Pasti pintu kejeblak sendiri ngebuka Pintu tuh padahal saya kunci-kunci rapet gitu Tapi setiap jam 1 malam itu Si pintu tuh kalau misalkan angin mah jeblak gitu ya Ini mah enggak Kayak cekrek Kayak ada yang ngebuka Terus jeblak gitu Buka Nah si kamar mandi pun sama Disitu tuh saya sampe pake pengharum ruangan apa Percuma Enggak ada efek Tetep baunya tuh kayak Bau hangir darah gitu Kalau ini mah Bahasa ini mah danur ya Yang darah kering gitu tuh Bau amis ya Bau amis Amisnya teh bukan kayak amis seger Cuma kayak amis kering gitu Darah kering gitu Nah setelah saya ngalamin gangguan kayak gitu Saya cerita ke bapak Pak duitnya ini ada gangguan kayak gitu Setiap malam Pernah suatu malam pas tidur Si ranjang teh padahal itu pake spring bed Tapi gak tau kenapa Si ranjang tuh kayak ada yang goyeng-goyeng gitu Kayak ada yang goyang-goyangin Semakin lama semakin kenceng Terus duit juga mau manggil bapak gitu Asa takut Takut sendiri Terus juga si suara gak keluar Jadi Berdoa dalam hati aja gitu Pas doa dalam hati Ilang gitu si gangguan tuh Tapi Yang dirasa tuh Kayak dari arah kamar mandi tuh Kayak ada yang Mandangin aja Kayak ada yang ngeliatin aja Kayak gitu Terus Pas tidur Beberapa kali Ya gitu Sering Jadi sering nyimpi Ada sosok laki-laki Yang berbadan besar Tapi Berparas kayak Orang luar negeri gitu lah Kayak bule gitu Putih Ganteng gitu Kayak rasa-rasanya tuh Kayak ingin Menyidurin kita gitu Maaf Kayak pengen menyetubuhi saya gitu Tapi Saat itu Saya tuh kayak Berusaha banget Untuk menahan gitu Menahan supaya dia Tidak menidurin saya Dan mimpi itu Berlangsung Berkali-kali Bukan hanya sekali Dua kali Sampai Si sosok itu tuh Kayak Menampakin diri Suatu malam Di pojokan Kamar gitu Ada Ini bayangan tinggi besar Saya kira Ya cuma bayangan aja Pas tiba-tiba Kalau di ini Di rasa-rasa kok Makin lama Makin nampakin Ternyata Ternyata badan tumbuh Badannya tinggi Besar Badannya Bulunya banyak Kukunya panjang Matanya merah Melotot Sampai Ngejerit Ya Allah Astagfirullahaladzim Gimana ini Bapak Bapak Gitu Pada saat itu Saya berani teriak Tapi Ya mungkin Bapak kayak Ngerasa kayak Gak ngedenger gitu Saya teriak Karena kan Rumahnya juga Besar Saya di rumah itu Tiga orang sih Sama mama Sama bapak Tapi kakak saya Kadang tinggal Apa Kadang nginep disitu Kadang di rumah Ini kakek Nenek Kakak saya juga Sering banget gitu Disitu nampakin gitu Ngeliatin kayak Di sebelah kulkas gitu Sosoknya yang Tinggi gede Ya Seringnya gitu Ketemunya sama Sosok tinggi gede Jadi Bapak saya itu Berusaha Ya panggil Orang pintar lah Gitu Ke salah satu temennya Di Salah satu Pesantren Di Kempek Semalaman Cerita lah Mang Ini Tolong Saya tuh Di rumah Banyak Gangguan Jadi Si mamang Bilang Yaudah Nanti saya bantuin Ke rumah Jadilah disitu Ada kayak Ritual Kayak Dikasih Kopi pahit Dan kopi Biasa Sesajen Sesajen Ya saya sih Sebagai Dulu anak muda Biasa ya Saya gak percaya Kayak gitu-gitu Saya pikir Ah ini mah Cuma mimpi biasa Gitu Yang belum Gimana-gimana Ternyata Pas setelah Pagi harinya Si orang Praktis itulah Bahasanya Ngomong ke Bapak Atuh Dan Saya gak sanggup Saya gak sanggup Ngadepin ini Gimana Emang kenapa Kata Bapak tuh Ah iya mah Luar biasa Aduh Ke badan orang nage Pada sakit Gitu Ke badan saya Pada sakit semua Emang kenapa sih Gitu Mang Ya Itu Sosoknya tuh Kayak mau Nyerang saya tuh Kayak Bener-bener Pengen ngambil nyawa Gitu lah Ini tuh Kayaknya sih Suka sama Anaknya Mang Dadan Gitu Ah yang bener Gitu Nah disaat itu Bapak saya belum Percaya tuh Mang Ya udah Jadi Berjalan aja tuh Berapa bulan Nah Singkat cerita Bapak saya tuh Karena saya Apa namanya Diem aja di kamar Apa gitu ya Gak mau keluar Terus juga dengan cerita-cerita Kayak gitu Jadilah Bapak saya tuh Inisiatif Dinikahin aja Supaya gak ada Gangguan kayak gitu Kan disinyalir tuh Si sosoknya tuh Kayaknya Suka gitu Sama saya Terus jadi tuh Diadain tuh Mau diadain Pertunangan Jadi Setelah kejadian itu Jadi murung Badu ini jadi murung Hari-hari Ah murung Terus Saya juga sering kayak Ya mohon maaf Kayak ngelawan orang tua Gitu Bahasanya saya tuh Kan masih muda Kenapa Harus cepat-cepat nikah Kelakuannya Kayak Bener-bener Ini aja lah Gak mau sebenernya Nikah muda tuh Gitu Tapi Bapak saya Terus-terusan Maksa gitu Kebenernya saya juga udah Punya pasangan Punya pacar gitu Jadi Pacar saya Disuruh Ayo tuh buruan Di ini Diikat dulu Gimana Nah setelah Udah deal gitu Tanggal pertunangan Disitulah Banyak kejadian Emang Saya tuh kayak Sakit Jadi setiap Saya mau halangan Disitu tuh Mohon maaf Kalau mau Halangan gitu tuh Kayak rasanya tuh Sakitnya tuh Kayak bener-bener Sakit banget Jadi bukan hanya Sakit perut biasa Yang biasa orang Alamin gitu ya Ya bener-bener Kayak muntah-muntah Terus badannya Bener-bener kayak Sakit gitu Sampai harus ke dokter aja Kalau misalkan mau halangan Dan sebelumnya Saya gak pernah Ngalamin seperti itu Kalau halangan Halangan aja biasa Sakit perut Sakit perut Biasa Paling gak sehari Juga sakit perut Sehari dua hari Seperti Kalau ini gak Di saat sebelum halangan Dan setelah halangan Itu malah makin menjadi Kayak Banyak suara-suara Dari kamar Dari kamar mama Yang Kosong Mama ceritanya Si mama sama si bapak tuh Lagi ke pangandaran Lagi pergi Terus saya tuh tidur Di ini Di apa Di ruang TV Sendiri gitu Terus saya kelihat ke kamar tuh Pikir tuh gak ada apa-apa Eh taunya sih Ada kayak Bayangan ngelayang gitu tuh Bayangan ngelayang tuh Kayak pake baju putih Panjang Kayak mukena gitu lah Tapi Si Gak ada kakinya Kayak ngelayang betak Tak Tak gitu Terus Astaghfirullah Apa ini tuh ya Ditutup aja pintu teh Gitu Eh ya pas gitu Kayak ada suara cekikikan Lagi di kamar itu tuh Udah aja saya Tutup ini Pake Selimut Sampai Ditidurin aja Gitu Nah pas Udah selesai halangan Kan udah di Ini tuh Udah di Tentuin kan Pertunangan Pas bapak pulang Pas gitu Saya tuh Pergi berangkat Ini kerja Gitu Pas berangkat kerja Kan sekarang saya pake motor Terus juga jauh ya Sewilayah 3 Gitu Sewilayah 3 Cirebon Pas di Perjalanan Sempet diserempet mobil tuh Sampai Keseret Dan alhamdulillahnya Gak apa-apa Cuma Agak ya lecet semua Kayak gitu Karena mungkin Pengen ngambil nyawa saya Mungkin ya Atau biar saya Nggak nikah Sama ini Gitu Terus selain Kayak gitu juga Sekalinya sembuh Ya gitu Di rumah saya Kayak auranya tuh Kayak panas Antara saya sama Keluarga tuh Kayak bertentangan terus Sampai Sampai ada kalanya Saya tuh Sampai sempet Kabur dari rumah Karena bener-bener Gak mau dinikahin Gitu Eh Jadinya saya Ya mau gak mau nikah Gitu lah Pas udah nikah Ada lagi tuh Gangguan Pas Jadi satu bulan saya kosong Pas hamil Nah disitu Mulai tuh Klimaksnya Di saat Dari awal hamil Sampai Terakhir saya Ninggalin rumah itu Banyak banget tuh Jadi Badan tuh terasanya Kayak Awal mulanya Saya kira Cuma ngidam biasa Gitu ya Emang Ternyata Pas saya Rasa-rasain Kok ini mah Kayak bukan ngidam biasa Badan sakit semua Makanan sedikit pun Gak ada yang masuk Terus Dari Kepala Sampai kaki tuh Bener-bener kayak Orang kayak Dilindesin Gitu lah Kayak Bener-bener kayak Dicabik-cabik Apa gitu Rasanya Pas Kalau misalkan Kontrol ke dokter Tapi Semuanya normal-normal aja Anak bagus Badan bagus Gak ada Apapun gitu Gak ada yang Dirasa Nah Kalau masuk ke rumah Kayak gitu lagi Sampai-sampai Saya tuh muntah tuh Kayak Limpah gitu tuh Yaudah lah Bapak saya tuh Memutuskan untuk Udah dibawa Ke rumah sakit Pas dibawa ke rumah sakit Kok Semuanya ilang Mendadak Rasa sakit pun ilang Terus rasa Mau muntah-muntah Ilang Bahkan Waktu itu Pengen banget gitu Order makanan cepat saji Gitu Emang Sampai Makanan cepat saji Terus sampai Semuanya juga abis Pucatnya ilang Kan sebelumnya Di rumah tuh Kayak orang Mohon maaf Kayak anemia Gitu ya Kayak orang Bener-bener pucat Kayak gak ada darahnya Gitu Badan kurus Terus yang harusnya Hamil tuh Naik 4 kilo Naik 3 kilo Ini malah turun Malah turun 3 kilo Sampai bener-bener Kurus kering aja Sampai tinggal Tulang sama kulit doang Nah pas Suami gimana Nah Suami Ini nih Yang paling sayang Sampai sekarang Gak ngerti Gitu Jadi saya Kalo Sama suami tuh Bertengkar terus Kayak Nafasnya suami aja tuh Rasanya tuh Kayak Bau hanyir darah Gitu Kayak bau Kok ini tuh Misalnya karena namanya Harry Ini tuh Nafasnya Harry kok Baunya sama aja Kayak kamar mandi sih Gitu Kok bau banget Hanyir darah Kayak tuh Deket-deket dia tuh Kayak Enek lah gitu Kayak males gitu Kayak apapun yang dilakuin Kayak salah Terus gitu Ya saya pikir Bawa anak-anak kali ya Emangnya Ternyata Bener-bener benci banget Gitu Kayak Kayak kemusuh aja Sampai suatu ketika Suami saya tuh Sholat Dan ngaji gitu Ngaji Quran Nah disitu Kayak Bener-bener Orang mau digantung Gitu emang Berhenti Berhenti Kayak gitu Pokoknya kalo gak berhenti Saya usir kamu dari sini Berhenti ngajinya Sampai tutup kuping Saya tuh Sampai bener-bener Ini saya bener-bener sakit Kamu gak ngerasain Jadi saya gitu Kalo kamu gak berhenti Saya cerein kamu Sampai saya ngomong kayak gitu Emang Ya Allah Jadi gimana sih Ini saya tuh lagi ngaji Kamu dosa Kayak gitu Ya pokoknya berhenti Kalau kamu gak berhenti Saya yang keluar Jadi suami saya tuh berhenti Ngaji disitu Kayak bener-bener Kayak orang Kayak ada yang ngebisikin Gitu emang Kayak Tuh suami kamu Bikin bersih Gitu Kayak bener-bener Badan tuh kayak Berhentiin Berhentiin Gitu Kayak di Rasanya gitu Kayak rasa-rasanya tuh Kayak dibisikin Kayak gitu Jadi Pas udah berhenti Udah gitu Tenang gitu Enggak-enggak panas Hati itu Bener-bener saya tuh Kayak bukan saya Gitu Dan suatu ketika sih Bapak sama A.A. tuh Ini Apa Coba pindah gitu Jangan tidur aja Di kamar Disitu emang sakit Gitu Jadi diangkat gitu Diangkat Sama bapak Sama suami Ke ruang TV Jadilah setiap malam tuh Tidur di ruang TV itu Di ruang TV agak Alhamdulillah Agak mending gitu Emang masih sakit Tapi Agak mending Gak kayak di kamar gitu Kayak bener-bener Rasanya tuh Ke orang tua Kayak Ya Ngelawan Ke suami ngelawan Gitu Pas di ini Di ruang TV Itu si pintu tuh Kayak dari Kamar mandi tuh Kayak ada yang ngeliatin Sosoknya tuh Kayak matanya merah Gitu tuh Terus Nah itu yang dari Apa Depan kamar mandi tuh Kayak sosoknya Kayak perempuan Terus Tapi perempuan yang ini tuh Mohon maaf Kayak bukan kunti gitu Tapi kayak Lebih ke sosok Kayak nenek-nenek Nenek-nenek bongkok Tapi tarinya panjang Terus Kayak ngeliatin aja Dia ke saya tuh Astagfirullah gitu Gimana ini ya Suami saya kan Tidurnya Ini ya Nyenyak Terus juga gak percaya Dengan hal-hal kayak gitu Jadi Ya saya ngerasainya sendiri Mau bangunin juga Kayaknya nih Suami saya tuh Kayak tidurnya lelap banget gitu Dibangunin berkali-kali Juga gak bangun-bangun gitu Kayak ngeliatin aja gitu Dari kamar mandi tuh Udah lah Bismillah aja Sampai Setiap malam tuh Saya lagi hamil pun Masih Pakai ini Gunting Kaca Sama Yasin tuh Selalu ada di Atas bantal saya Emang Nah Puncaknya Pas Empat bulanan tuh Empat bulanan Setelah Hamil Nah Digelarin tuh Tasyakuran Empat bulanan Hamil Orang tua saya pikir ya Di Apa Digelar Tasyakuran gitu Supaya rumahnya kan adem Gitu Lebih Apa Lebih Ya Lebih kondusif lah gitu Yang Hal-hal yang Seperti itu Mudah-mudahan Agak hilang Gitu kan Nah Bukannya malah Hilang Malah Malamnya saya tuh Malah lebih Sekarat Dari sebelumnya Apa namanya Sampai kayak Pengen terbang Gitu lah Diangkat gitu Ya Allah nih gimana Sampai Si suami Tengah malam Sama kakak Pergi tuh Ke kakek saya Minta air Minta air buat Didoain Nah Yang sebelumnya juga Ternyata kakek saya tuh Ngerti juga Dengan hal-hal Seperti itu Tapi sebelumnya Bapak saya Ini Belum cerita Sama kakek Ceritanya ke Praktis yang Itu dulu Yang dari Pesantren Kempek Setelah Dikasih air Alhamdulillah Bisa tidur Di Perutnya Di ini Dimandiin Apa Didoain Gitu Tapi Gangguannya Terus Lanjut tuh Mimpi lagi lah Kayak gitu Sosok yang Tubuhnya tinggi besar Putih gitu lagi Nah kalo ini Kok Lagi Saya lagi hamil Tapi kok Tiba-tiba Ini Bisa-bisa Ya kayak Mohon maaf Kayak menutubuhi gitu Bang Waktu pas pada Ini tuh Pas posisi lagi hamil Sementara suami saya sendiri Mohon maaf Gak bisa gitu Kayak apa Ke suami saya sendiri aja tuh Sampai Dari awal hamil Sampai Puncaknya disitu Belum sama sekali Melakukan seperti itu Kok kayak gini Pas habis 4 bulanan Mau ini lagi Sempet mau dirawat lagi Tumang Gara-gara Sakitnya karena Terus-terusan Gitu Sempet Bapak saya tuh Kayak Inilah Ada suatu Insiden Gitu lah Agak nyentak gitu Kalo saya Duh kamu tuh Jangan tiduran aja Jangan Tiduran aja disitu Orang hamil tuh Harus ada gerak Coba Terus saya tuh Ya Allah Bapak Gimana nih Kalo Bahasa Sundanya Kau maaf Pak Saya tuh beneran sakit Gitu ya Ini tuh pada sakit semua Saya tuh bener-bener Gak bisa bangun Pak Ini tuh badan tuh Jangankan untuk Berdiri gitu ya Untuk duduk aja tuh Kadang tuh Bener-bener Mual gitu Bener-bener sakit Pusing semua Kayak badan tuh Bener-bener gak ada tulangnya Gitu Pas itu saya Ini ya Mohon maaf Kayak Yang lawan gitu lah Melawan Bapak tuh Kayak sampe Nangis ngejerit Sampai Nangis bener-bener nangis Disitu nangis Kejer Sampai tetangga Pada tau Kenapa gitu Padahal sih Ya sepele Gitu lah halnya Tapi Jadi suasana tuh Kayak panas Terus tegang Terus disitu tuh Puncaknya Pas ini Pas mau Tujuh bulanan Lagi Pas mau Tujuh bulanan Disitu Saya muntah-muntah lagi Muntah-muntah darah lagi Segeblek-geblek Kayak Padahal disitu makanan Belum sama sekali masuk Itu perut Keadaannya bener-bener kosong Kok bisa gitu Pada Heran Weh kamu kenapa Ya muntah pak Ini Lu gak kuat pisan Sampai digotong Di papai semua Ke kamar mandi Sampai muntah darah Kayak gitu Yaudah dibawa lagi aja Ke rumah sakit Pas dibawa ke rumah sakit Alhamdulillah Malah hilang lagi Semua Nah Pas itu Berarti Si suami sama bapak tuh Yaudah sekarang mah Udah ditirakatin aja Ke kakek Gitu Ditirakatin ke kakek Jadi diapain pak Yaudah nanti kakek dibawa kesini Pas kakek dibawa kesitu Saya diajiin Kasih air Dimandiin Itu mah bahasanya dirukiah gitu ya Proses rukiahnya jadi kayak Waktu saya tiduran Saya di ngajiin gitu Sama kakek Terus Sama suami Semua juga pada ikut Ngayasinin gitu Ngajiin semua Disitu saya tuh Bener-bener kayak Badannya Ya Bukannya malah enak Malah kayak gulang Guling 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 Wah saya disitu jarak jerit Saya bener-bener kayak Meja Gelas Semua tak lemparin Terus gitu Berhenti Berhenti Ini saya gak mau Kayak gini Terus Sadar gak sadar Gitu Ini Aduh gak enak pisan Kayak pengen berontak Gitu Tapi gak bisa Tapi yaudah Pas di rukiah Sama kakek Diraupin tuh Diraupin Terus dikasih Si perut tuh Dikasih air Semua Sebadan-badan Disuruh mandi Terus Kamu tuh Kayaknya kudu puasa Puasa dulu Puasa ini aja Hari lahir Buat Ini sambil dikasih Apa teh namanya tuh Kalo itu sih Wiridannya gitu Coba wiridin ini Insya Allah Bakalan lepas Jadi Katanya sih Kakek juga dimimpiin Sama Sosok itu Malamnya tuh Kamu jangan Ganggu saya Jangan usik Saya gitu Ya saya bakalan Ngusik kamu Kalo Kamu ngeganggu Cucu saya Masalah ini nyawa Kamu ngambil Nyawa cucu saya Gitu Kata Kakek sayanya tuh Saya suka sama Cucu kamu Kayak gitu Saya mau cucu kamu Jadi pendamping saya Gitu Kata dia Terus Kata kakek Jangan Jangan seperti itu Kalo kamu mau seperti itu Kamu lawan dulu saya Dan Ternyata Alhamdulillah Kakek bisa Ngatasinnya gitu Terus Berhenti tuh Pas Ngajian Jadilah diskusi tuh Sama keluarga Dan Iya mah Si Budak Si Budak Disukain Sama Makhluk Itu Makhluk apa Pak Ya ini Kendor Terus juga Disini tuh Yang bapak Lihat mah Karena kan Manggilnya bapak Ya ke bapak Saya tuh Kakek tuh Yang bapak Lihat disini tuh Kayak ada Kerajaan gaib Keluar masuknya Jin Gitu Gak cuma Satu Tapi kebetulan Disini Ada Jin Yang suka Sama Anak kamu Jadi suka Sama si Edui Karena kan Dari gadis Disini Terus Banyak Apa ya Diam aja Di kamar Apa gitu Meren disukain Apa gitu Jadi disini tuh Gak cuma Satu sosok Dan Ada Itu juga Kayak Anak kecil Terus Nenek-nenek Bongkok Jadi disini tuh Kayak ada Satu Gundukan Tanah Jadi zaman Dulunya Itu tuh Kayak Kuburan Orang Tapi gak tau Itu tuh Siapa Kayak dipendam Disitu Terus gimana pak Yaudah Satu-satunya Jalan mah Pindah semua Dari sini Mau kita usir pun Ya gak bisa Karena ini udah Kerajaan Yang udah susah Banget gitu Diusirinnya Karena Dulu juga Sempet Ada kata Tetangga Disini juga Teh deh Dulu Disini tuh Ada tetangga Udah Ada yang ngontrak Pak Ustadz Malah Disini tuh Teteh lagi Sholat Sisa jadahnya Diambil Diterbangin Terbang sendiri Bener-bener Itu mah Jadi Jadi gimana Bu Kata Mama tuh Ya Satu keluarga Pindah semua Walaupun Ustadz juga Mungkin Kalau yang Pak Ustadz itu kan Setiap hari ngaji Jadi si mahluk itu Pada Berontak Sampai Sholat pun Sajadonya sampai Dibalangin Bener-bener Jadi cuma dua bulan Ya pindah Dari itu Kalau saya Sepas Usia tujuh bulan Itu Karena si Kakek Nyaranin Seperti itu Ya udah Mau gak mau Kita semua Harus pindah Tapi ini Gimana Pak Kata Bapak saya Ke kakek itu Gimana ini Apa bisa diobatin Atau enggak Si duit tuh Insya Allah Bisa Tapi ya Saratnya harus Pindah Jadi Tapi kebawa enggak Ke rumah yang itu Enggak Enggak akan Kebawa Terus Ini juga Anaknya tuh Ya Kayaknya Anaknya spesial Gitu Saya tuh Ternyata saya hamil Anak perempuan Tapi Pas lahir tuh Ada tandanya Di Ini memang Di punggung tuh Katanya sih Disukain juga Sama bangsa Begitu Makanya Segimana mungkin Makhluk tuh Pengen saya mati Disitu Entah Apa Bayinya mau diambil Entah gimana Gitu bilangnya Ya Itu Jadi Selain ada Itu juga kata Kakek tuh Disini juga Ada jin mata Dibilang Sempet sih Memang Bapak saya juga Ngeliat tuh Waktu malem-malem Ya Lagi nyuci piring Mama Saya Jadi Nyalikan Wai Kalau Mbak Sundanya Siapa Yang Nyalikan Aja Udah Nggak tahu Itu Kayak mata Ada orang Di belakang Nggak ada Belakang rumah Bener Ya Allah Merinding Kata Bapak Tidur Nyuci piring Besok Sampai Kayak gitu Jadi Wujudnya tuh Jadi Sosok mata 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 Satu Tapi Matanya tuh Kayak merah Tapi besar Segede Kepala orang Itu juga Baru Lihat Ada sosok Ada sosok Seperti itu Biasanya kan Anak Kecil Apa Gitu Kalau ini Mak Enggak Beneran Mata 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 Satu Nah Setelah itu Berangsur Saya agak Membaik Setelah Dipindahin Kalau bahasa ini Titirah Titirah Ke rumah Kakek Yang tadinya Saya mau Dirawat Lagi Karena Bener-bener Sakit Yang Sampai Muntah Darah Gitu Ini Agak Baik Agak Mendingan Karena kan Waktu pas Abis Di Rukiah Itu Masih Sakit Masih Rada Sakit Pas Saya Udah Titirah Di rumah Kakek Adalah Salah Satu Tetangga Saya Terumah Ceritanya Gini Namanya Mba Nani Si Mba Nani Ke rumah Kelelel Si Dwi Kemana Gitu Ada di kamar Kata Si Mba Nani Gak ada Kata mama Orang lagi Di sana Di rumah Kakeknya Terus Kata si Mba Nani Ada Ada Di kamar Gak ada Orang Gak ada Coba Lihat Saya kamar Tiba-tiba Pas di kamar Nangis Keluar Semua Air matanya Merah Matanya Sakit Sakit Kenapa Kenapa Mba Nani Kenapa Itu Itu Jadeng Jambak saya Jadeng Jambak saya Dimana Itu di kamar Mandi Jitarnya Panjang Pisang Yang bener Sibah Duduk dulu Minum dulu Minum dulu Sampai nangis Ngegukuk Di situ Gimana Ceritanya Saya kira Itu Dwi Lagi Tidur Jadi Saya masuk Aja Pas saya Masuk Terus Si rambut Dijambak Saya benar-benar Sakit Di situ Sampai Takut Takut Pisan Bapak Bapak Diganggu Diganggu Juga Malam itu Kayak ada Anak kecil Gobrak-gobrak Aja pintu Si pintu Kan Sledingan Gitu Ya Si Sledingan Selesak 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 Bapak Bapak Sama Mama Tuh Mah Iya Mas Sian Gitu Ya Takut Gitu Kebetulan Bapak Saya Ini Apa Penakut Lebih penakut Dari Mama Gitu Kalau Mama Agak Berani Loh Bismillah Bismillah Ada Bebacaan Pas Bebacaan Jol Kayak Perempuan Gitu Di jendela Ini Rambutnya Oyek Astagfirullah Jaya Astagfirullah Astagfirullah Si Mama Kenapa Mama Kata Bapak Enggak Gak Bapak Si Mama Gak Berani Cerita Ke Bapak Karena Si Bapak Penakut Kenapa Enggak Gak Bapak Yaudah Tidur Aja Tidur Kata Bapak Tidur Yaudah Jadi Dari situ Beberapa Bulan Kemudian Pindah Semua Dari rumah Itu Kayak Auranya Pada Merinding Terus Korsi Korsi Gerak Sendirilah Ada yang Bermalem Di situ Pas keluarga Ada kakek Sama Kakak Di situ Coba Istilahnya Bermalem Di situ Cobain Ya benar Si kakek Sama kakak Dilihatin Sendiri Yang Badannya Besar Tinggi Besar Terus Bulunya Banyak Kukunya Panjang Matanya Merah Tarinya Panjang Ya disitulah Pas Udah gitu Oh ya ini mah Siga nama apa Penguasanya Di rumah itu Tetangga Tidak ada yang cerita Tidak ada yang tahu Para tetangga tuh Sebenarnya Mungkin pada tahu ya Mang ya Cuma kan Karena Mungkin Takut Sama yang Punyanya Gitu Jadi pada Diam-diam aja Tapi Ada tetangga Yang cerita Yang masalah Pak Ustad Itu Dulu Pas kita Pindah disitu Kan Ada juga tuh Mang Yang Masuk Tuh Setelah saya Pindah disitu Ternyata Sama Gangguannya Tapi Ini lebih ke Anak kecil Anak kecil Lari Disitu Karena disitu Yang setelah Saya ngontrak Yang Ngontraknya Anak kecil Sama kakeknya Disitu Kalau malem tuh Kayak Si anak itu Kayak ada yang Ngajak main Setiap Jam 12 malem Kok ada di pojokan Lagi main Masak-masakan Sendiri Apa Kayak gitu Pasti lihat Ya ternyata Bener Disitu Kerajaan Gaib Yang Notabene Bukan hanya Sosok Tinggi besar aja Yang ada disitu Ada sosok Anak kecil Ada sosok Ya Until anak Terus ada Ya Jin mata Kayak gitu Ternyata bukan Satu sosok aja Yang ada disitu Ternyata setelah Diterawang sama kakek Ya itu Terdapat Gundukan tanah Ada gundukan tanah Yang dipendam Di kamar saya Ternyata Ternyata mungkin Ya disitulah Si pusatnya Makanya Menyerangnya Menyerang badan saya Kayak seperti Ya saya harus ikut sama dia Gitu Saya harus jadi Pendamping dia Gitu Jangan Kamu jangan terlalu lama hidup Mungkin Kamu harus jadi Ikut sama saya Gitu Ya kan Keluarga saya Gak mau ya Seperti itu Jadilah Kakek saya Bener-bener Di inilah Diobatin Seperti itu Termasuk Kuat juga ya Sampai 2 tahun Iya Kuat juga Ya Intinya Emang Bener kita harus Kuat-kuatin Iman Disitu Karena mungkin Pas Keluarga Kesitu Imannya mungkin Lagi lemah Semua Jadi kayak Kerasanya ke Badan kayak males Untuk beribadah Gitu Kayak Sehari hanya Kayak cuma Mainan HP Tapi Sekitar sekeluarga Itu memang Kayak males Gitu Untuk keluar rumah Padahal kan Apa Bapak saya Cukup aktif lah Di kampung itu Tapi Pas rumahnya Pindah ke situ tuh Walaupun dia Partner kampung Tapi agak susah Gitu Keluar rumah Apa Kayak gitu Mengganggu juga Kepenghasilan keluarga ya Lumayan Jadi menurun Saya juga Sampai Dipecat Dari Ini Dari kantor Ya bukan Dipecat ya Jadi diberhentikan Gitu Karena apa Karena Ini sih sayangnya Diam aja Di rumah Jadi Ke kantor pun Kayak males Jadi banyak banget Absensinya Apa Kayak orang tuh Kayak pengennya tuh Tidur aja gitu Di kamar tuh Kayak Bener-bener Kayak mager lah Kalau gitu Sekeluarga tuh Dibuat seperti itu ya Tapi Di dalam rumah pun Kayaknya Suasanya tuh Kayak panas gitu Walaupun kita Males keluar Di dalam tuh Kayak ada aja gitu Yang bikin Pertengkaran Entah Kayak salah omongan sedikit Jadinya Deribut Gede-gedean Jadi si rumah tuh Kayak gak adem Walaupun keliatannya Kayak adem gitu Tapi panas aja Di hal rumah tuh Lalu Waktu melahirkan Masih posisi di rumah itu Udah gak mang Udah pindah ke rumah Udah Udah pindah Jadi udah pindah ke rumah kakek Karena kata kakek Udah kamu nempatin aja Di rumah kakek aja Karena rumah kakek kan Posisinya juga kosong Cuma ada kakek aja Sama ponakan Gitu tuh Ada satu orang Karena nenek kan udah meninggal Gitu ya Jadi udah di rumah kakek aja Lebih aman Sehat anak Alhamdulillah sehat Mak Sekarang gak ada gangguannya Ada sih Cuman Gangguan itu mungkin Karena anaknya sensitif Jadi mungkin Kalo misalkan keluar rumah Gitu Kalo di rumah itu sih aman Gitu Kalo di rumah kakek Cuman si anak tuh Kayak indigo juga sih Kadang tuh Jadi bisa Berinteraksi gitu Iya Umur berapa sekarang? Sekarang kurang lebih Mau 4 tahun sih Cuma Waktu kecil Itu sering banget Jam 2 malam Suka nangis Terus ternyata Di sini Di sinyalir tuh Si bapaknya abis Ngajak keluar Gitu Sampai Malam Nanti pulang-pulang Kayak gitu Kayak ada yang ngintil Jadi anaknya juga Kayak bebisaan tuh Terus suka ngobrol sendiri Kadang kalo di rumah tuh Padahal di rumah tuh udah aman Terakhir udah diobatin Sama Salah satu temen Yang Apa namanya Mertuanya tuh Kiai buntet ya Jadi sama itu Ditutup Jadi katanya sih Ini tuh Auranya tuh Anak bagus Jadi katanya Jadi dari dalam Kandungan juga Udah disenengin Sama yang Makhluk-makhluk Begitu Ya kata orang yang ngerti sih Anak saya tuh Ada Tandanya Kalo Ini sih Bahasanya Bahulawean Gitu Jadi si anak tuh Bisa Ngeliat Sama Apa Bangsa-bangsa begitu Terus disenengin Ya namanya juga Manusia ya Kalo di Apa namanya Disenengin sama manusia lagi sih Ya gak masalah Tapi kalo disenengin sama bangsa Seperti itu kan Mengganggu juga Kesehatannya Terus Setiap hari juga Sering rewel Nangis gak berhenti-berhenti Bahkan Sampai Harus minta air dulu Ke kakek Baru bisa berhenti Nangisnya itu Itu sampai ke rumah sakit pun Awalnya sakit Kecengklak Tak apa Gitu tuh Dikiranya Tapi Udah diobatin apa Tetap aja Nangis gitu Eh ternyata Pas diliat sama Kakek gitu Dan orang-orang yang ngerti Ini anak tuh Lagi main Sama Ya ininya lah Makhluk Kayak gitu Dan itu Makhluknya perempuan Ya emang Katanya Terus Sering Pengennya sih Diajak main keluar Tapi kan Karena di rumah ini Kan ada benteng tuh Sama kakek Udah dibentengin Dan gak bisa Cuman Ya gitu Kadang Kalau misalkan Lewat rumah itu Kan posisinya Emang gak terlalu jauh tuh Mang Dari rumah kakek Yang sekarang ditempatin tuh Karena Cuma beda Ya beda RT lah Kalau itu Mang Kalau misalkan Kelewat rumah itu Pasti malamnya Mimpi Kayak gitu Mimpi Bule itu lagi Cuma Posisinya Dia datang Kayak mau Nindihin gitu Ngerep-rep Tapi gak bisa Sama sekali Gak bisa ini mah Kalau di rumah itu kan Saya sempet kayak Tahan-tahanan gitu Nah kalau di rumah ini Gak bisa Gak Kayak bener-bener Kayak ada Yang ngelindungin lah Kayak ada yang nyabut gitu Tiba-tiba Terus Alhamdulillah sadar Gitu kayak Ah ini mah Ini kali cuma Kebawa-bawa Karena Bawa apa Lewat rumah itu Gitu Pindah ke rumah kakek Sampai sekarang Udah gak pernah gangguan lagi Alhamdulillah Kalau mbak Duinya sendiri Punya kelebihan apa Warisan dari rumah yang tadi Kalau Kelebihan sih Gak ada sih emang Gak ada yang Udah kembali normal Semuanya Udah kembali normal aja Ya cuman Itu aja Kadang kalau misalkan Lewat situ lagi Kayak Entah Kebayang-bayang Atau gimana Pasti aja Kemimpiin gitu Sosok-sosok Kayak gitu lagi Gimana kondisi rumah itu sekarang Kondisi rumah ini kosong sih sekarang Udah gak ada yang mau kontrak Udah gak ada yang mau kontrak Yang tadinya Kalau saya disitu Sekeluarga makan Asri gitu Banyak popohonan Itu popohonan Kayak mati semua disitu Kayak udah gersang aja Gersang lagi Padahal rumah bagus ya Padahal rumah bagus Lantainya pun granit lah Bukan lantai keramik biasa Kamar mandinya pun Luas kamarnya juga Waktu saya nempatin tuh Sekitar 4x3 lah Luas Ada berapa kamar itu? Disitu ada 3 kamar 3 kamar Berarti rumah itu besar sekali Boleh tau berapa Nyewanya waktu itu? Kalau gak salah Pada saat itu sih murah Cuma 7 jutaan 7 juta Dengan rumah Murah pisan ya? Oh murah pisan Dengan rumah sebagus itu gitu Makanya Mau ninggalin Sayang awalnya kan Karena Kok rumah tuh bersih Ibaratnya dari yang rumah Yang sebelumnya Makan Mohon maaf Kayak biasa aja gitu Terus juga lantainya Juga lantai biasa Kalau ini kan Lantai granit Kamar mandi juga bagus Shower bathtub ada gitu Nah pada tahun itu Kira-kira kalau rumah Seperti itu Harga berapa tuh? Di daerah situ Ya mungkin harga sekitar 15 jutaan kali ya Dua kali lipat ya? Iya Seharusnya udah jadi Tanda tanya ya? Seharusnya ya Karena posisinya kepepet Mungkin ya Karena kontrakan yang dulu abis Terus kebetulan Dapet rumah yang Lebih bagus dan lebih murah Jadi aja ke situ Karena awalnya tuh Kayak seger aja gitu Di rumah itu tuh Kayak enak Terus ya Mewah lah ya Ibaratnya tuh Setelah tau seperti itu Tentunya marah dong Yang punya rumah kan Gak ngasih tau Gimana Kok rumah ini ada Hantunya Seperti itu Komplen gak? Pernah komplen Waktu itu Bapak punya rumah Pak maaf Ya rumah tuh Kok Bapak gak ngasih tau Kayak gitu Alah Bapak mak Ini kali halu Bilangnya gitu Halusinasi kali Iya Bapak kok Berani banget gitu Ngomong kayak gitu Malah marah ya? Iya malah marah Saya kan udah Kasian gitu Bahasanya Ke Bapak Saya kasih harga murah loh Itu Bapak Dapet enggak gitu Di mana-mana Harga segitu Susah kan Pak Cari harga segitu Ya enggak Enggak Pak Saya kan cuma ngasih tau aja Ini anak saya Sampai seperti ini Kondisinya Gitu Ya itu sih Pak Meren sakit Kali anaknya Jangan bawa-bawa rumah tuh Kayak gitu Rumah mah Alhamdulillah Katanya dia bilang kayak gitu Rumah mah Biasa-biasa aja Jadi dari dulu juga Saya sering kontrol Ke situ Biasa-biasa aja Kok enggak ada gangguan Enggak ada apa Kata yang punyanya Terus Kata Bapak Ya udah atuh Maaf kalau saya lancang Gitu kata Bapak Ya udah Pak Jadi kalau Kata si Yang punya kontrakannya Bapak mungkin itu Kurang Ini kali Kurang ibadah Atau halusinasi aja Kali disitu Gitu katanya Malah balik Menasihati Malah balik Menasihati Emang Kayak gitu Ya Bapak kalau misalkan Udah gak betah Ya udah Tinggal berhenti aja Masih banyak kok Yang mau kontrak di saya Gitu kata Waktu kontrakannya Iya nyatanya Nyatanya gak gitu Nyatanya sekarang gak laku ya Oke Nah Kira-kira Dari kisah ini Ada pesan gak Untuk mereka Yang mencari rumah Ya Kalau pesan dari saya Sebelum Kalian Apa Sebelum semuanya Mencari rumah Gitu Ya di crosscheck dulu Rumahnya Barangkali Dengan harga murah Dan rumah yang bagus Itu untuk jadi Tanda tanya Gitu Terus Lebih Menebalkan iman Gitu Karena saya Karena saya sekeluarga Salahnya Pas menempatkan rumah itu Kayak bener-bener Jauh gitu Ke ibadah Karena kan Posisinya Ya mungkin Bawaan rumahnya Entah apa Atau memang Karena diri kitanya Semua pada Males gitu Ya lebih ke Ini sih Mendekatkan diri Kepada Allah Lebih Berjaga-jaga Sebelum Mencari rumah Seperti itu Gitu Ada harga Ada kualitas lah Nah Sobat Malamencekam Ada pesan yang baik Dari kisah tadi Jadi berhati-hati Memilih rumah ya Apalagi beli loh ya Kalau kontrak aja Harus berhati-hati Apalagi beli rumah Jadi di crosscheck dulu Jangan murah Tertarik Langsung beli Langsung beli Atau langsung bayar ya Iya betul Nanti kejadiannya seperti Seperti saya Keluarganya Mbak Ada harga Ada kualitas sih sebenarnya Semoga semua kita terhindar dari Hal-hal seperti itu Dan tentunya Tingkatkan keimanan kita Kepada Allah Ya amin Terima kasih Mbak Dwi Atas kisahnya Dan Sobat MMM Itulah Hayu dari kisah ini Mang Ayu dan Tim Undur Diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Dwi Terima kasih Mbak Dwi